Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP Hari ini kita akan membahas jagung atau tanaman jagung atau pohon jagung Video kemarin sebagai selingan saya sudah mengupload video tentang binatang-binatang ya teman-teman Nah hari ini kita kembali lagi ke topik utama dari channel ini Yaitu membahas tumbuh-tumbuhan Yang saya dapatkan hari ini adalah tumbuhan atau tanaman jagung Kita semua sudah mengenal jagung ya Biasanya kalau di rumah itu bisa diolah jadi bakwan jagung Bisa jadi jagung rebus biasa Kemudian kalau kita pergi ke puncak itu biasanya banyak penjual jagung bakar ya Teman-teman puncak mana aja deh Mau puncak pokur kek, mau puncak yang di malang kek Pokoknya yang namanya puncak biasanya selalu ada tukang jagung bakar Kenapa? Karena jagung bakar ini selalu disajikan anget-anget ya Sementara di namanya di daerah puncak itu kan pasti udaranya dingin gitu Jadi enak dinikmatin sambil nongkrong gitu lah sama teman-teman Oke sekarang kita mulai pembahasannya Apa sih pengertian atau detailnya dari pohon jagung ini Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia Selain gandum dan padi ya teman-teman Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan Bulir jagung adalah panganan pokok Sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di negara kita di Indonesia Pada masa kini jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak Penggunaannya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai pokok industri farmasi, kosmetika, dan kimia Jagung merupakan tanaman model yang menarik khususnya di bidang biologi dan pertanian Sejak awal abad ke-20 tanaman ini menjadi objek penelitian yang intensif Dan membantu terbentuknya teknologi kultivar hibrida yang revolusioner Dari sisi fisiologi, tanaman ini tergolong tanaman C4 Sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari Salah satu varietas jagung adalah jagung manis Jagung manis merupakan salah satu jenis varietas jagung yang banyak diminati untuk dikonsumsi Sesuai dengan namanya, jagung manis memiliki rasa yang manis Jagung manis juga sangat mudah untuk diolah, dapat direbus, dibakar, dijadikan campuran bakwan, bubur, dan banyak lagi olahan dari jagung manis Rasa manis dari jagung manis dihasilkan dari proses mutasi pada gen yang membentuk polisakarida Hal ini mengakibatkan pati yang seharusnya dihasilkan oleh jagung menjadi gagal Dan akhirnya bulirnya mengering dan menjadi keriput Sehingga menghasilkan rasa yang manis dari kandungan sukrosa di dalamnya Jagung manis memiliki nama lain yang sama dengan jagung pada umumnya Yaitu seameis Hanya saja dalam kelompok sakarata Tidak hanya kandungan sukrosa yang sangat banyak Tetapi jagung manis ini juga memiliki berbagai kandungan lain di dalamnya Kandungan lain dalam jagung manis antara lain adalah Kandungan lain dalam jagung manis yaitu protein, karbohidrat, kalsium, kalium, sodium, dan beberapa jenis elektrolit lainnya Kandungan dalam jagung manis ini sangat berguna untuk tubuh manusia Hampir semua orang menyukai makanan berbahan dasar jagung Rasanya yang manis dengan tekstur yang lembut pas di hampir semua lidah Berikut ini adalah manfaat jagung bagi kesehatan tubuh manusia Seperti dilansir halaman Style Grace Yang pertama adalah baik untuk pencernaan Jagung merupakan salah satu makanan kaya serat Baik serat larut dan tidak larut Serat larut dapat membantu memblokir penyerapan kolesterol Selain itu, konsumsi jagung mampu membuat buang air besar lebih lancar Menghindarkan dari masalah sembelit, wasir, hingga kanker usus besar Yang kedua mencegah anemia Jagung mengandung vitamin B12, asam folat, dan zat besi yang bisa menghindarkan dari anemia atau kekurangan darah Yang ketiga sebagai sumber energi Jagung termasuk sayuran bertepung yang mampu memberikan energi pada tubuh Termasuk dalam jenis karbohidrat kompleks yang memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga energi pun berlangsung stabil Yang keempat menurunkan kolesterol LDL Jagung kaya vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoid yang menjaga jantung sehat dengan mengendalikan kadar kolesterol dalam darah Selain itu, mampu mengurangi penyerapan kolesterol dalam tubuh Yang kelima membantu menaikkan berat badan Jagung dikenal sebagai pilihan karbohidrat bagi orang yang memiliki tubuh kurus Hal ini disebabkan jagung kaya karbohidrat Serta kalori yang mampu menambah berat badan bagi mereka yang kekurangan Yang keenam, cegah diabetes dan hipertensi Konsumsi secara teratur biji jagung membantu dalam pengelolaan insulin pada diabetes Selain itu, melindungi dari hipertensi karena ada kandungan ponelic phytochemicals Yang ketujuh, membuat tulang kuat Jagung mengandung mineral seperti magnesium, zat besi, dan fosfor yang diperlukan untuk kesehatan tulang Terpenuhinya nutrisi ini mencegah tulang retak sangat tua Yang kedelapan, baik untuk mata Sat karotenoid pada jagung mengurangi resiko gangguan pengelihatan pada mata Yang kesembilan, sifat anti-kanker Penelitian telah membuktikan antioksidan dalam jagung bisa melawan kanker Selain itu, sayuran yang termasuk biji-bijian ini merupakan sumber senyawa fonelic Yang efektif memerangi tumor pada payudara dan hati Sepuluh manfaat saat kehamilan Jagung kaya asam folat yang bermanfaat bagi ibu hamil Kekurangan asam folat pada wanita hamil Menyebabkan bayi lahir dengan berat badan kurang Serta cacat saraf Yang kesebelas, bermanfaat untuk jantung Jagung yang diolah menjadi minyak jagung Memiliki sifat anti-aterogenik sehingga melindungi dari penyakit kardiovaskular Yang kedua belas, mencegah Alzheimer Jagung mengandung taiman yang membantu fungsi sel-sel otak untuk fungsi kognitif Senyawa ini juga dibutuhkan untuk sintesis acetylcholine Yang penting bagi memori terkait fungsi ingatan seperti Alzheimer Oke teman-teman, itu adalah manfaat jagung bagi kesehatan tubuh manusia ya Seperti biasa, pada akhir video saya akan menyertakan slide-slide foto yang saya ambil pada saat hunting tanaman jagung ini Berikut ini adalah foto-fotonya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya Setiawan AP, undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!